Shake 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 Boom Sosok publik figur memang selalu menjadi sorotan Tidak heran bila mereka sering menjadi inspirasi bagi sebagian besar publik Mulai dari gaya hidup, busana hingga prestasi yang dicapai Salah satunya adalah Syahrini Siapa yang menyangka penyanyi kelahiran 1 Agustus ini Tidak hanya menjadi inspirasi untuk masyarakat saja Namun sosok Syahrini juga mampu menjadi inspirasi wali kota Bandung Ridwan Kamil Oh udah sering kalau nonton ma ya saya salah satu fansnya Nontepa waktu itu nonton aku tadi Tidak bisa buka yang kainnya panjang Sampai ngepel saja Sampai ngepel saja Sampai ngepel kantor saya Syahrini ini figur publik Setiap omongannya, langkahnya itu diperhatikan orang Maka saya titip agar apa yang menjadi tindakan ucapan lisanya itu Yang baik-baik, yang menginspirasi, yang membuat orang semangat Karena kalau banyak jutaan orang akhirnya jadi positif hidupnya Gara-gara tes hari ini berarti amal ibadahnya kan banyak dan besar Itu doa saya buat tes Syahrini ya Tidak hanya tutur kata lembut ala Syahrini saja Namun Ridwan Kamil juga ingin wanita 34 tahun ini mempertahankan ikon Serta jargon-jargon unik yang menjadi ciri khasnya selama ini Ciptakanlah istilah-istilah baru ya Ada dulu mundur-mundur cantik gitu ya Ada nanti Apa itu Pak? Kalis yang Belum mata Antibadah Macem-macem Artinya beliau adalah trendsetter ya Jadi dunia ini jangan terlalu serius juga Jadi harus ada orang seperti Syahrini yang meringankan beban hidup kita yang sudah berat Dengan hal-hal yang ringan dan yang lucu gitu Dan kalau posting ke orang Indonesia ya jangan terlalu serius Jadi hasil penelitian Facebook Kalau posting terlalu serius Yang ngerespon dikit Misalkan saya dulu bikin begini Buanglah sambah pada tempatnya warga Bandung Yang komen cuma 200 Pas saya tambahin kalimat buanglah sambah pada tempatnya Buanglah mantan pada temannya Yang komen 2000 Jadi artinya hari ini pesan positif boleh Tapi caranya harus humoris Nah tes hari ini jagoan menciptakan jargon-jargon itu Bibirnya harus sedikit lebih lincah Pak Iya kira-kira Kalau dibalik bahaya kan Kalau wali kota kayak sehari ini Sehari ini serius kayak wali kota Jadi sesuai dengan takdirnya Melihat orang nomor satu di kota Bandung itu Menjadikannya salah satu inspirasi Lalu seperti apa sosok wali kota Bandung Ridwan Kamel di mata syari ini? Seru ya Salah satu contoh ini Pejabat negara yang menyenangkan Dan selalu ingin membuat rakyatnya senang Figur panutan yang positif Artinya tidak terlalu serius Enggak ya emang hidup ini enggak boleh terlalu serius Sebentar di Bandung Sebentar di Halicopter Sebentar di Bogor Harus begitu